Kita beralih ke penanya berikutnya dengan Nas di Rotendau. Pertanyaan saya, Bapak Pendeta, mohon dijelaskan tentang baptisan. Bapak ada lebih dari satu. Apa tidak menyimpang dari Markus 10 ayat 38? Terima kasih. Ya, saya akan sudah menjelaskan bahwa baptisan itu tidak bergantung caranya. Ya, baptis selam juga boleh, percik juga boleh. Ya, sama-sama sah. Nah, lalu sekarang saudara tanyakan, ya, apakah saya tidak menyimpang karena ada Markus 10 ayat 38? Markus 10 ayat 38 bunyinya begini. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kami tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima? Dibaptis dengan baptisan yang kuterima? Nah, ini mungkin saudara berpikir bahwa, nah ini artinya murid-murid harus dibaptis dengan baptisan yang mana Yesus juga dibaptis. Jadi, apakah saudara menganggap bahwa Yesusnya mungkin baptis selam, maka orang harus dibaptis selam? Nah, disini mungkin saudara, saya tidak keliru ya, tapi mungkin saudara harus memahami bahwa kata baptis di dalam Alkitab itu tidak selamanya menunjuk kepada baptisan air. Tidak ya, disini kata dibaptis dengan baptisan yang harus kamu terima, itu tidak bicara soal baptisan air. Tapi disini, kata baptis di sini itu bermakna simbolik, yaitu simbol dari penderitaan. Jadi, ini bukan huruf ya, baptis, tidak. Ini adalah simbol dari penderitaan. Nah, ini dapat dilihat dari mana? Dapat dilihat dari konteksnya ya, itu Markus 10 ayat 38. Kalau saudara lihat satu ayat setelah itu, dikatakan begini, jawab mereka, ini kan konteksnya adalah bahwa mereka minta, ya, supaya satu orang bisa duduk di sebelah kiri Tuhan, satu di kanan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kamu minum? Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Nah, lalu ayat 39, jawab mereka, kami dapat. Yusuf berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Nah, perhatikan saudara, disini baptisan ini dikaitkan dengan cawan. Nah, kalau kita mengingat cawan, maka cawan disini itu bukan cawan biasa. Ini bukan huruf ya, tapi ini adalah simbol dari penderitaan. Karena itu, Yusuf dalam doa di Gersiamani, dia bilang, ya, Bapak, kalau boleh, cawan ini lalu. Cawan apa? Cawan murka Allah, dimana nanti dia akan menderita karena murka Allah ketika dia menanggung dosa dunia. Nah, ini dikaitkan dengan baptisan yang harus Yesus terima. Nah, baptisan disini bukan huruf ya juga, tapi ini bermakna simbolik. Simbol apa? Simbol dari penderitaan. Nah, ini bisa dibandingkan dengan Lukas 12 ayat 50. Dalam Lukas 12 ayat 50, aku harus menerima baptisan. Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Yesus bilang, aku harus menerima baptisan. Tapi susah hatiku sebelum itu berlangsung. Nah, kalau Yesus dibaptis, ini baptisan air. Kenapa Yesus mesti susah? Dan tidak ada data di Alkitab pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohonis berbaptis. Dia susah. Tidak. Tapi disini, baptisan ini yang akan diterima oleh Yesus. Ini, saudara, aku harus menerima baptisan. Ini kan bukan baptisan air. Karena kalau baptisan air itu sudah terjadi. Sudah terjadi pada awal pelayanan Yesus. Jadi berarti baptisan di sini, itu bukan bicara baptisan air. Aku harus menerima baptisan. Betapa susahnya hatiku sebelum itu berlangsung. Nah, berarti baptisan ini belum terjadi. Nah, kalau baptisan air ini bicara baptisan air kan sudah terjadi. Yesus dibaptiskan sebab baptis. Tapi baptisan ini belum terjadi. Berarti baptisan ini bukan baptisan air. Tapi baptisan ini bicara soal penderitaan yang akan Yesus alami. Itulah sebabnya dia bilang, betapakah susahnya hatiku. Nah, ini baptisan penderitaan. Nah, karena itu di Markus Pasal yang ke-10 ayat 38 itu. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Nah, maksudnya kamu minta duduk di kiri dan kanan Tuhan. Nah, pada kerajaan Tuhan. Tapi masalahnya adalah, apakah kamu bisa minum cawan yang harus kuminum? Apakah kamu bisa dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Artinya, kamu boleh minta kiri dan kanan. Tapi masalahnya adalah, apakah kamu siap menerita? Sama seperti Kristus menerita. Nah, itu masalahnya. Jadi di sini, baptisan tidak bermakna kurufia. Tapi bermakna simbol. Yaitu simbol dari penderitaan Kristus. Ya.